Paling relevan dipilih, berapa komentar mungkin sudah difilter Berapa komentar paling relevan dan dipilih Yalah! Yo, what's up guys? Baik kalian, bersama-sama Kofian dalam Seedpost Senang-Senang Welcome back to Seedpost Senang-Senang Dan kita bakal langsung mulai aja videonya Anyway, jangan lupa untuk ngeliat juga di channel gue Buat kalian yang baru datang Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya guys Seedpost Senang-Senang keberapa ini Anyway, kita langsung masuk aja ke videonya, oke? Yang pertama, dari What the Malaysia Congratulations! Ada babi masuk ke universiti Gimana caranya ada babi bisa masuk ke universiti? Kekuatan orang dalam mungkin Orang dalam macam apa yang masukin babi? Bayangin nilai quiz lo kalah sama babi Oke, itu malu-malu ini Nilai quiz kalah sama babi Ewan mulai menunjukkan kecerdasan Seperti ada ikan menamatkan game Pokemon Tapi ya, itu tanda-tanda akhir jaman mungkin Di depan salat kamera, Dennis menyebut Hujatan warganet justru jadi pelecut semangat Yang membuatnya kian terkenal Kenapa berita lokal selalu membicarakan hal bodoh? Was 7 sama Squidward Kenapa berita lokal saling banget membicarakan hal bodoh? Contohnya seperti hal ini Orang Indonesia tuh suka banget sama kayak ginian I mean like, hey! Dicep sombong karena konten Dennis Yaryasta bangga kini jadi artis My dude! Jadi artis tuh mesti sombong gitu ya Mesti banget sombong gitu Gak ada kah cara untuk jadi artis lain gitu Salah untuk sombong dan nge-toxic gitu Ya anyway, lucu juga sih menurut gue dunia ini sekarang ya Shitpost sana-sana jadi shitpost maramar Kenapa lagi nih orang usia yang mau nampar-nampar? Aku tuh nampar Gubis Gubis atau kol? Kol? Gubis Gubis atau kol? Dicep sombong Dicep sombong Gubis 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 Yang gue salah fokus cuma itu Kucing Kasian Panik ya ampun That's lemari Ini baru laki sejati Dia tau perempuan itu bukan lawan Masalahnya video ini dari Tiktok Ya kan lucu gitu kan Lagi berantem rumah tangga Direkam masuknya ke Tiktok Antara go**** gitu Gimana gue gak paham Seolah-olah pengen membuat sesuatu menjadi real gitu Tapi di-upload ke Tiktok Kebetulan macam apa yang memungkinkan lo Untuk merekam sesuatu ketika lo sedang bermarah Dan kenapa lo bangga nge-share kayak gitu gitu loh Ya enggak apa aja dia mau flexing kekuatan gitu Disini lagi hujan Hujan ya Iya lagi ngapain Ngerjain tugas Disana menduk Hujan Toloh Gue suka sama orang-orang kayak gini ya Nggak ada ngerem-ngerem sama sekali Seneng gue Ngegas Pak Rakyat 62 emang Aduh lagu-lagunya pakai acara lagu-lagu India Gak jelas lagi Nget-nget-nget Gak depan gue Iki si bapak ceritanya mau sulap yang jari putus kah Ya Apa sih Gue heran sama video-video kayak gini semua Dari reaksionnya 247 komen dan 134 share Dan reaksion yang ketawa 244 Why Bapak mau show off apa sih pak sebenernya Jangan harap dapet bunda Sylvia Kalau belum bisa ngali sulap bapak Bunda Sylvia tes siapa Gue sering gitu kan Ngeliat orang-orang lawak gitu Nama-nama Sylvia Lariski lah Bambang lah Disebut-sebut Itu orang-orang yang punya nama kayak gitu Apa kagak malu Apakah disebut-sebutin kayak gitu ya Ampun Tolong lah Stop leceh yang terhadap lama Si pembalap ini Memanfaatkan aerodinamika guys Gila kenceng banget Kalau gue jadi orang ini sih Gue ngeri loh Tau-tau ada batu di tengah jalan Atau apa gitu kan Lentok di kita yaudah Terbang itu orang superman Jadi Udah udah jadi pemenang kan Itu motor aja mau kebalap Iya kaget dia Lah Ngapain ikut-ikut Ketika spontanitas lebih tinggi Daripada akal logika Itu yang terjadi Finish him Wih nih anjir Finish him Finish him Mau telakobat kan ini Ngapa anjir Ngecap-ngecap kopi YAMETE KUDASAI Kekik gini Yang bikin gue males gitu loh Buka-buka meme Segala macem Tau-tau YAMETE KUDASAI Bagaimana cara membuat dark jokes Menghina agama Menghina yatim Dan menghina orang cacat Sumpah gue heran ya Berapa Akhir-akhirnya tuh gue sering banget Nengat yang kayak Misalnya menghina-hina agama Lah hina-hina yatim Menghina orang cacat Kenapa gitu Dark jokes tuh gak kayak gitu Salah Itu siapa Mengabaikan perkataanmu Kenapa kamu membelas perkataanku Aku beli dengan penjadian disabilitas Gue suka sama perkataan-perkataan kayak gini Menusuk sampe pendidikan terdalam gitu Critical hit Anyway Gak semua orang-orang tiktok itu buruk Cuman ada beberapa orang yang Nginso asik dan Menghina-hina buat menghibur gitu Jujur gue sih bukan tipe orang Suka menghina-hina buat menghibur Anyway Tapi Ironisnya adalah Selera jokes orang-orang sini Banyak kan kayak gitu Ikan hias curian Dimasukkan celana Aku harap ikan hias itu Tidak bertemu dengan Belum buruk Lupa Gue sering liat ya Aris Setiawan ini tuh Kalau di FB Sering kayak komen ke Page-page posting gitu Dia selalu ada di postingan-postingan Yang Kontroversial Gila horror banget Ini kuasaan dia Miara-miara-piaraan Kayak gini gitu kan Wush Horror Tapi kalau gue ini Sengaja deh Dia bisa kabur keluar gitu kan Itu just as pintu Depan situ Tapi dia gak keluar Dan memilu untuk main-mainnya Sama anjingnya lagi Selesai lagi megang golok Dan kayaknya anjingnya juga ngerti Cara megang golok Iya Gue sempat ngedenger Kalau asandainya orang Yang punya anjing Dan misalnya anjingnya itu Gak dikekang Atau dibiarkan ngegigit orang Itu ada dendanya Iya gak sih Kalau asandainya gak perlu dendanya Yaudah Nanti gue ajarin aja anjing gue Buat megang golok Jadi bisa jaga rumah Saya pernah dapet salat transfer 900 ribu Terus saya pakai saldo Sampai sekarang Gak ada yang nagih Hampir 2 tahun Itu punya saya kan Atas nama siapa Kalau bener berarti anda Yaelah gak bisa Gak ada yang dark joke Dark joke apaan sih Tolonglah jangan memenuhi FB social media Yang penuh seed posting Yang lucu-lucu Dengan yang gak Dark joke-dark joke Kayaknya kayak gini Posting-posting yang cringe Kenapa gitu Bacar yang lain aja Saya puyang makasih Gue sering sih dapet kayak gini sih Mungkin nyampe dimana Tadi katanya puyang Nyampe rumah saya Ini emang orang kurang ajar Kayak gini Paling relevan dipilih Berapa komentar Mungkin sudah difilter Kalo komentar paling relevan Dan dipilih Yaelah Gue jauhin lu bukan karena Fisik lu Gue suka Gue demen lu Bapak gue gak pejabat Dapet dari mana Gue bayar mahal lu Gublock Adat lu bikin gue insecure Dijauhin karena fisik Nggak Dijauhin karena adat Gitu Udah mau nikah Bapak gue buka Gak pejabat Lah kok elu yang mau nikah Lu minta harta bapak Kok aneh Aneh gitu loh Kayak ada yang Aneh gitu Aneh aja Iya Aneh pokoknya So-so kenapa sih Pengen belajar jadi ganteng Kalian harus tau ya Kami paraca itu Gak pernah mana visi cowok Cinta kami itu tulis Tulus Gak pernah mana visi Gak pernah mana visi Kak Pengen jadi lereler 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 apa Maaf loh Leserera Reseller Belajar Bahasa Inggris Gue sering banget ya Liat di Youtube Ada yang namanya Komplikasi Gaming Gitu Komplikasi GG parah Arti Komplikasi Komplikasi Dalam kedokteran Adalah sebuah perubahan Tak diinginkan Dari sebuah penyakit Youtuber Indonesia Penyakitan semua Dong guys Gue sering bilang gitu Di sheet post sana sana Maupun weird talks Belajar bahasa itu penting Wah kelas Tolong kasih tau Ke teman-temannya Ganti foto profile Dengan foto asli Barusan bapak kaget Ada lemino kirim Sugas Cewek-cewek nih Cewek-cewek K-popers Wah gak bisa komen Untuk alasan Kenapa mereka Menggunakan foto Mungkin Alasan yang lain Gak perlu gue sebutin Tapi kalian tau Tiga Dua Satu Jalan Andi Mapaudau Gensin Tantang nasi Anak kongkong Gue sekarang jadi mempertanyakan tau Seperti suara google Itu cewek atau cowok Langkapi peribahasa berikutnya Berakit-rakit ke hulu Berakit-rakit ke hulu Berenang-renang kemudian Berakit-rakit ke hulu Berenang-renang kemudian Kenapa berenang-renang melulus Astaga niya Bocah Adalah Nyarik bunyinya Snot Lengkapi pribasa berikut Besar pasap Lengkapi pribasa berikut Besar pasap gak tau Lengkapi pribasa berikut Berakit-rakit ke hulu Tepi-tepi Eh kemudian Bertepi-tepi Bahasa dari mana? Lengkapi pribasa berikut Lengkapi pribasa berikut Berakit-rakit ke hulu Gatau Besar pasap Tom kosong Oh my god That exists Sereka dalam hati gue masih sedikit bersyukur Gak ada yang bilang berakit-rakit ke hulu Rakyat keisi kemudian Anyway guys, gue harap kalian enjoy sama video kali ini Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Kalau ada gak suka episode berikutnya Akan gue upload mungkin sekitar 2 hari dari sekarang So, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Like itu akan saat penyemangati gue Anyway guys, thank you buat semua yang udah nonton Jangan lupa juga untuk follow FB gue yaitu Facebook Laudavian Karena kemungkinan gue akan start streamingnya lebih sering disitu Dan mungkin gue gak akan streaming lagi di Youtube Karena... Kalo seandain kalian pengen submit meme Ya mungkin kalian pengen gue reaction Jangan lupa untuk kirimin aja di Facebook page gue Karena ada message dan gue bisa baca disitu Atau mungkin ke IG gue langsung DM aja Gue bacain satu-satu Kecuali yang tiba-tiba gak jelas nanya-nanya Nanya-nanya soal hal-hal tidak relevan Ya... Soal-soal gue ignore Anyway guys Thanks for watching Gue bakal ketemu lagi sama kalian di video berikutnya Thanks for watching Bye bye